Shalom, apa kabar semuanya? Saya yakin kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali karena Avelin bisa mengabarkan firman Tuhan untuk kita semua ya. Bahan Alkitab kita hari ini adalah Iremia 1 ayat 5-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dari sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara seolah aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka seolah aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau demi kerafirman Tuhan. Tema kita hari ini adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Bapak, ibu, teman-teman semua, apa itu menjadi berkat? Menjadi berkat adalah melalui hidup kita, orang di sekitar kita merasakan berkat dari Tuhan. Menurut kita, siapakah yang dapat dan mampu menjadi berkat? Kitab Yeremia, pasal 1, ayat 5-8 memberikan kita pengertian bahwa Tuhan sudah membentuk kita untuk menjadi berkat. Ayat 5 dikatakan, Sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, Tuhan telah menguruskan kita. Tuhan sudah mempunyai rencana untuk kita, seperti halnya Nabi Yeremia. Jauh sebelum Nabi Yeremia lahir, Tuhan sudah merancang Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Begitu juga aku dan kamu. Tuhan sudah merancang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini suatu rencana yang besar dan suatu rencana yang sudah lama dipersiapkan. Bapak, ibu, teman-teman semua, jawabannya Nabi Yeremia sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Jawabannya Nabi Yeremia sangat manusiawi karena ia menyadari kelemahannya. Mungkin kita seperti itu juga, aku ini kan masih muda Tuhan, aku kan masih kecil. Mana mungkin bisa menjadi berkat? Tetapi, jawaban Tuhan mengubah kelemahan kita. Tuhan berkata, janganlah katakan aku ini masih muda. Jadi, kita tidak boleh khawatir dengan kelemahan kita. Janji Tuhan, dia akan menyertai kita. Tuhan menciptakan aku dan kamu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa? Karena kita telah menerima berkatnya terlebih dahulu. Blessed to be blessing. Bapak, ibu, teman-teman semua, ada ilustrasi tentang buah kelapa. Kita belajar dari buah kelapa. Batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan. Daunnya bisa dipakai untuk pembungkus ketupat. Turangnya bisa dipakai untuk sapu lidi. Dagingnya bisa dipakai untuk santan dan airnya bisa dipakai untuk cairan tubuh. Arti dari ilustrasi ini, kita pun harus membagikan hidup kita kepada orang lain. Berkat bukan hanya uang. Tetapi juga cinta kasih, doa, perhatian, sapaan, penghiburan, menjadi sahabat, mengabarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Tidak usah berpikiran yang spektakuler untuk mencari berkat. Tapi melalui akses sederhana pun sangat bernilai. Misalnya, ketika teman kita bersedih, kita menghiburnya. Ada orang yang kelaparan, kita memberinya makan. Saat adik tidak tahu mengerjakan PR, kakak mengajarinya. Nah, ketika ada orang yang terkena Corona, kita mendoakannya. Nah, supaya bisa menjadi berkat, jauhi kebencian, hili hati, sombong, dendam, dan pendidik. Bagaimana? Siapkah kita untuk menjadi berkat? Mari kita katakan, aku siap untuk menjadi berkat. Kurang keras, kita katakan sekali lagi ya. Aku siap untuk menjadi berkat. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Amin, mari kita bersedih dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami untuk menjadi berkat. Dan terima kasih juga karena Engkau sudah memampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, ini saja doa anakmu ya Tuhan. Amin. Terima kasih.